Lokomotif yang relatif muda usianya dengan populasi yang berlimpah di negara asalnya. Terdampar di Jawa karena Perang Dunia Kedua dan memunculkan tanda tanya besar. Apakah lokomotif ini memang dikirimkan ke Jawa atau sekedar korban keadaan? Inilah dua buah lokomotif yang menandai bahwa Jepang pernah menambahkan koleksi taman lokomotif di Jawa dan bukan sekedar perusak perkereta apian Hindia Belanda seperti yang selama ini selalu diingat. Terima kasih telah menonton! Saat jatuh ke tangan Jepang pada Maret 1942, Jawa memiliki salah satu sistem perkereta apian terbaik di dunia saat itu dengan jaringan rel yang membentang menyambung hampir ke setiap kota. Jepang seperti menemukan harta karun. Lokomotif-lokomotif terbaik pada masanya tersedia berlimpah di Jawa. Gerbong dan kereta kualitas terbaik juga tinggal digunakan. Namun tekanan perang yang dihadapi Jepang perlahan-lahan memporak-porandakan kondisi perkereta apian di Jawa. Tentu saja kita sudah sering mendengar cerita tentang rel, jembatan, bantalan yang dicabut dan dipindahkan ke luar Jawa untuk mendukung program perang Jepang. Lokomotif-lokomotif yang dipindahkan sampai sejauh Malaya dan Indochina hingga tak pernah kembali lagi ke Jawa. Singkatnya, zaman Jepang adalah masa kegelapan perkereta apian di Jawa. Namun di tengah degradasi perkereta apian yang melanda Jawa ada sebuah keanehan pada tahun 1943. Angkatan Laut Jepang mendatangkan dua buah lokomotif seri C-12 di Surabaya. Tentu saja lokomotif ini bukanlah lokomotif istimewa. Di Jepang, lokomotif ini tergolong lokomotif ringan yang dirancang untuk beroperasi di jalur cabang. Diproduksi pertama pada tahun 1932 oleh kisah Seizo dan menjadi lokomotif dengan populasi yang banyak. Total 282 unit diproduksi bersama oleh beberapa pabrik lokomotif. Nippon Sharyo, Hitachi, Kawasaki, dan Mitsubishi. Tidak jelas mengapa dua unit lokomotif ini, C-12-94 dan C-12-168, bisa berakhir di Jawa. Jika alasannya untuk memperkuat armada lokomotif di Jawa, tentu saja ini tidak masuk akal. Karena hanya dua unit dan Jawa adalah gudangnya lokomotif. Tambah aneh lagi, yang mendatangkan adalah Angkatan Laut Jepang. Sementara Jawa berada di bawah kekuasaan Korps-16 Angkatan Darat Jepang. Semakin membingungkan karena kedua lokomotif ini tidak bisa beroperasi di lintas karena tinggi dan lebarnya lebih besar daripada ruang bebas jembatan di lintasan. Dugaan yang paling mendekati adalah kehadiran kedua lokomotif ini tidak direncanakan Jepang. Mungkin lokomotif ini akan dikirimkan ke tempat lain. Namun dengan semakin tidak amannya laut bagi armada Jepang, kapal yang mengangkutnya tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga terdamparlah kedua lokomotif ini di Jawa. Setelah Indonesia merdeka, kedua lokomotif ini ditemukan dalam kondisi yang terlantar. Kemungkinan besar tidak pernah dioperasikan oleh tentara Jepang sendiri. Para teknisi DKA berhasil memperbaiki lokomotif ini sampai bisa beroperasi kembali. Keduanya kemudian diberikan nomor baru yaitu C3201 dan C3202 dan ditempatkan di Sidotopo. Besarnya dimensi lokomotif ini rupanya menjadikan jalan sehingga tidak bisa beroperasi di jalur utama. Jadi tugasnya hanya melakukan langsiran antara Sidotopo dan Kalimas saja. Sayang kedua lokomotif ini tidak bertahan lama. Walaupun tergolong masih berusia relatif muda, keduanya sudah tidak beroperasi di tahun 1970 dan akhirnya habis dibesituakan pada tahun 1980-an. Padahal lokomotif sejenis di luar negeri masih dijumpai, seperti di Vietnam dan Taiwan. Bahkan di Jepang masih banyak yang berada dalam kondisi operasional. C32 adalah cerita singkat dalam sebuah babak sejarah perkereta apian Indonesia yang terlupakan. Tidak banyak yang mengetahui bahkan lebih sedikit lagi yang mengingatnya. Kekacauan perang dunialah yang mengantarnya sampai ke Tanah Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.